Dari pengalaman pribadi saya tahu sendiri apa hal-hal apa aja yang bisa bikin cowok ilfil Saya juga udah nanya-nanya juga sama temen-temen cowok yang lain Saya juga tadi ngobrol di grup ya di grup WhatsApp alumni hitman system gitu Isinya cowok-cowok semua saya bilang bro apa yang bikin cewek ilfil Mereka semua pada kasih-kasih komentar-komentar dan segala macem Obrolannya jadi seru cerita-cerita mereka yang ketemu cewek dan akhirnya bikin mereka ilfil Jadi list ini top 10 sikap cewek yang bikin cowok ilfil berdasarkan pengalaman pribadi dan cowok-cowok gitu ya Nomor 1 ini udah paling utama gak bisa ditawar-tawar lagi Ini kalau di kelas cinta kalian udah tahu sendiri kita tuh sangat mementingkan penampilan Yes karena kita mengakui karena kita gak mau menyangkal bahwa manusia itu adalah makhluk visual Kita punya mata tujuannya supaya bisa ngeliat karena kita bisa ngeliat kita pengennya ngeliat yang bagus-bagus ngeliat yang indah Sama seperti kita suka ngeliat pemandangan lukisan yang indah barang-barang yang indah Begitu pula kalau dalam mencari pasangan kita pasti maunya yang cantik yang ganteng yang enak dilihat Terutama apalagi cowok gitu cowok itu udah tertanam di dalam gen-gennya dalam DNA tubuhnya itu untuk mencari wanita yang sehat Yang bisa nanti akan melahirkan anak dengan sehat mengurus anak dengan sehat meneruskan keturunannya dengan baik dengan sehat Nah indikasi kesehatan itu adalah apa? Terlihat dari bodi, dari muka yang bagus gitu Istilahnya cantik, yang bagus, yang proporsional Jadi hal pertama yang bikin cowok ilfil ya Adalah kalau ketemu sama cewek yang gak terawat, gak peduli penampilan Itu udah paling nomor satu Rambutnya awut-awutan mungkin mukanya jerawatan mungkin ya Kalau cuma jerawat kecil-kecil gak apa-apa tapi kalau jerawatnya gede-gede gitu Terus kayak bajunya gak modis, ngasal gitu kan Mungkin juga malah lusu, jorok, dekil, bau dan segala macem ya Nomor dua yang bikin cowok ilfil adalah cewek yang mata duitan atau matrek Cowok dari sejak awal itu dia sudah langsung takut kalau misalnya ceweknya matrek Bahkan cowok yang tajir sekalipun Justru cowok yang tajir itu paling takut sama cewek matrek Jadi jangan dikira bahwa yang anti cewek matrek itu adalah yang misquin-misquin ya Sobat misquin ya Yang kelas menengehe-menengehe gitu Yang emang duitnya pas-pasan Wah lu dasar lu kere aja gitu, dasar lu miskin aja lu gitu kan Semua cewek itu materialistis, kita pengen hidup mapan misalnya Ya memang, tapi kalau yang namanya mata duitan dan matrek ini Ini kategorinya yang berbeda gitu Ini adalah cewek-cewek yang selalu minta ditraktir terus gitu Gak pernah mau berkontribusi dalam ngedet misalnya ya Bayarin parkir aja gak mau, cuma 5 ribu, 10 ribu gitu Semuanya minta ditraktir sama cowok ya Yang paling parah adalah ada cewek-cewek yang ketika dia ngedet Dia gak bawa dompet Entah dia beneran gak bawa dompet Atau dia sengaja gak bawa dompet Intinya dia gak bawa dompet karena dia gak mau keluar uang gitu Jadi aduh sorry aku gak bawa dompet gitu Itu kayak gimana mungkin lu pergi keluar rumah gak bawa dompet Kalau ada terjadi apa-apa gimana ya kan KTP atau apa segala macem ya Jadi terpaksa cowoknya yang bayarin gitu Kita sebagai cowok kita gak masalah harus ngebayarin sebenernya Tapi prinsipnya adalah harus ada kontribusi juga dari si cewek Misalnya ya kalau cowoknya bayarin makan Ya ceweknya bayarin nonton misalnya ya kan Atau ya paling mentok-mentok bayarin parkir lah gitu Ada juga apa yang kalau misalnya udah habis makan Bilnya keluar ceweknya pura-pura bego Main hp gitu kan Gini ladies Kamu kalau pergi sama temen-temen kamu Kamu akan bersikap seperti itu gak? Enggak Ya kan kamu akan mengeluarkan uang juga Kamu akan patungan Bagian gue berapa gitu Gue akan bayar Tapi kenapa kalau pergi sama cowok Kamu gak bisa bersikap seperti itu Ya kamu selalu mengharapkan cowoknya yang ngebayarin gitu Oke Sekali dua kali mungkin masih gak apa-apa Tapi terus-terusan Ini gak banget Ini gak banget Cowok langsung infil Kita lanjut ke nomor tiga adalah Cewek yang bikin infil adalah cewek yang kayak preman Ya rusuh Kasar nih Cewek yang kayak preman ini maksudnya apa? Saya pernah ngedate sama cewek Akhirnya saya jemput naik mobil Begitu dia masuk ke dalam mobil Dia langsung angkat kakinya Naik ke atas kursi Dan dia langsung Sorry ya gue emang belak-belakan orangnya Gue emang begini gitu Dia bilang Waduh saya gak Gak bisa kayak gitu Ya Karena saya pun gak mungkin bersikap seperti itu Kalau naik mobil orang gitu At least ada batas-batas kesopanan ya Yang harus diperhatikan gitu Nah cewek-cewek yang begini ini bikin infil ya Kayak preman gitu Dan rusuh Rusuh gimana? Yang kalau ngomong keras suaranya volumenya Terus juga kalau ketawa Ngakaknya ebo banget gitu kan Wah ha ha Ebo banget Rusuh Terus kasar juga kan Bisa ngomong anjing Ngomong binatang Ngomong jorok gitu kan Ya itu bikin infil ya Gak ada cowok yang pengen punya istri Hmm Saya pengen punya istri yang bisa memati ya Yang bisa ngomong jorok Bareng-bareng sama saya gitu kan Next kita lanjut nomor 4 Main hp terus pas ngedate ya Saya ngerti ketika kamu ngedate Apalagi sama cowok yang kamu suka Mungkin kamu sedikit grogi ya ladies Mungkin kamu agak-agak Aduh bingung harus gimana grogi Dan kamu juga kadang suka Gak tau mesti ngobrol apa Jadi kamu melarikan diri ke handphone Agar suasana gak awkward kamu main handphone gitu kan Kamu ngecek instagram Kamu ngecek social media Kamu bales chatting dan segala macem Tapi ini cewek bikin infil banget gitu Itu seolah-olah kayak kamu gak mau pergi sama dia gitu Itu seolah-olah kamu gak menghargai dia Orang udah dijemput Orang kita lagi dinner Kita lagi ngobrol Kok kamu main hp gitu Kok kamu malah ngecekin instagram Kok kamu malah chat sama orang lain Ya ini jangan dilakuin ladies Ini bener-bener gak menghargai banget Kalau lu gak mau pergi Kalau lu mau main hp di rumah aja Kenapa lu bilang oke gitu Kalau kamu sudah bilang oke Kalau semua sudah bilang yes Aku mau pergi sama kamu Please enjoy waktu tersebut bersama dia gitu Bener-bener coba usaha untuk menghargai dia Bener-bener coba untuk ada disana untuk dia gitu Jangan badannya ada disitu tapi otaknya ada di tempat lain ya Ladies ini bikin cowok ilfil banget nih Kalau saya sih biasanya kalau cewek yang begitu Saya ambil beneran handphonenya Ntar aja main handphonenya ntar Kita ngobrol dulu Saya bilang gitu Kalau dia ngambek yaudah bodo amat Biasanya sih gak ngambek Karena dia tau main handphone itu sebenernya gak sopan ya Semua orang tau kok main handphone itu gak sopan gitu Kalau lagi ngobrol Tapi tetap dilakuin Berarti artinya apa? Enggak menghargai Bener kan? Kalau kamu tau sesuatu itu tidak sopan Dan tidak baik untuk dilakukan Tapi kamu tetap lakukan Berarti kamu sedang tidak menghargai Lawan bicara kamu Ya orang yang sedang bersama kamu Nanggep gak? Gitu Makanya ini bikin cowok ilfil Karena cowok jadi merasa gak dihargai Dia kayak diremehkan gitu Sengaja bikin cemburu Nomor lima Cewek tuh suka ngaduin cowok gitu Kayak ayam adu gitu Kayak jago diadu Saya pernah ngalamin gitu Saya dan banyak cowok lain ya Tapi ini pengalaman pribadi saya ya Ini cewek dia yang ngajak pergi loh Katanya ada temennya ulang tahun gitu Dia minta ditemenin Oke saya dateng saya temenin dia Tapi begitu disana gitu Dia sengaja bikin cemburu Dia malah deket-deket sama cowok lain Temennya sih memang Tapi dia deket-deket sama cowok lain Dia lebih sering ngobrol sama dia Terus kayak pergi kemana sama dia gitu Kayak ini cewek sengaja bikin saya cemburu Atau nih cowok cewek sengaja Supaya saya saingan sama cowok itu Supaya saya jadi lebih Lebih ngejer dia Lebih pengen Menunjukkan niat saya gitu ya Banyak cewek melakukan hal ini Dia sengaja bikin cemburu cowoknya Dengan berbagai macam hal Pertama misalnya ngomongin cowok lain Lagi ngobrol ngedet Tapi bisa tiba-tiba ngomongin cowok lain gitu Aduh cowok ini Dia ngedeketin aku Dia ngobrol begini 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 Terus juga Orang lagi ngedet sama cowok Misalnya Eh bisa-bisa ada cowok lain dateng Gitu Jadi dia janjian dengan dua atau tiga cowok sekaligus Gitu Dateng juga cowok lainnya gitu Kita kayak Eh halo bro Hi Terus awkward sendiri gitu Terus Cewek nih begini Cowok dijadiin kayak ayam aduan gitu Ayam aduan yang ditaro di kandang Terus disuruh beradu gitu Disuruh pacok-pacokan Disuruh bunuh-bunuhan Oke Dan yang pemenangnya Akan mendapatkan diri dia Atau mungkin kadang-kadang juga gak dapetin ya Jadi dia pengen Cowoknya tau bahwa Hei yang ngejar gue banyak loh Gitu Lu mesti usaha Masing-masing lu mesti usaha lebih keras gitu Ya Lu tunjukin dong Yang mana diantara lu orang yang bener-bener suka sama gue gitu Memang cowok itu sudah terbiasa saingan gitu Tapi Kalau terlalu frontal seperti itu ladies Cowoknya jadi ilfil ya Terutama cowok-cowok yang keren Yang dia juga punya banyak gebetan gitu Akan males dia ngeladenin yang seperti itu Oke Silahkan kamu punya banyak gebetan Tapi Jangan diaduin gitu Jangan digabrukin istilahnya Jangan diketemuin Pada saat yang bersamaan misalnya gitu Jangan seolah-olah dijadiin kayak perlombaan Jangan diketemuin